Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Untuk kali ini Bang Prah mau menunjukkan mesin Ketika sudah mengeluarkan asap putih Sebenarnya apa sih yang terjadi pada ruang bakarnya Oli ikut kemakan, ikut kebakar itu prosesnya kayak gimana sih Nah, nanti akan kita langsung praktekan Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu ya Di sini ada ruang bakar itu terdiri dari buring Kita sebutnya buring nih, lingkaran luarnya ini Dan di dalamnya ada piston sama ring piston Jadi ini permukaan ini harus halus banget ya Sehingga terjadi oli yang dari ruang mesin sini itu bisa kembali ke sana Tapi kalau di sini sudah kasar, sudah ada jenongannya, sudah tidak rata lagi Terjadi olinya akan naik Nanti bakal kita praktekan ya bro Kita nanti puter pakai bor Seberapa parah sih naiknya si oli ini Dan nantinya akan habis Dan oli akan habis dan merusakkan semua mesin Ketika oli sudah habis, ikut kebakar Kayak seberapa parah sih Nah, mesin itu kayak gimana kerjanya ya Oke, sebelum dilanjut videonya Mohon yang sudah subscribe Terima kasih Dan yang belum subscribe Mohon subscribe Agar lebih semangat lagi dalam membuat konten yang bermanfaat Yang memberi pengetahuan kepada teman-teman semua Ini adalah mesin Alcon Nah, mesin semacam itu ya Mesin pompa air, penggerak selepan, becak, dan sebagainya Penggerak yang serba guna ini mesin Kita lihat dulu bagian dalamnya Nah, itu loh Kelihatan ya bro Di dalam ruang bakarnya itu sudah tidak rata lagi ya Ini ada pola-pola ini ya Kayak begitu Ini mesin sudah lama tidak dipakai Mungkin dalam Tidak dipakai lama Terus kemudian terjadi korosi Karena waktu dia Tidurnya Saat tidurnya itu dalam kondisi demikian Pemasukan air Terus Di sini Mengenang di sini Sehingga merusakkan Ruang bakar di sini Ini sudah tidak bisa diperbaiki Atau nanti solusinya Kita Lebarkan ruang bakar ini Kita Upgrade Atau kita Oversize gitu ceritanya Oke, kita tunjukkan dulu bro Langsung saja ya Bagaimana sih Pergerakan dari si Piston Maju mundur Sambil dia membawa oli dari dalam Oke bro Langsung aja bro Ini kita pakaikan bor ya Kita pake bor untuk menggerakannya Oke Kita lihat dulu Nah, sudah mulai tuh Olinya sudah mulai bro Oh, olinya ikut ya Ini RPM Seperti itu bro Kita coba RPM tinggi ya Sudah mulai Mantrat-mantrat Wow, teres sekali bro Nah, kayak begitulah ceritanya Oli sudah mulai naik Teres banget ya Kelihatan kan bro Nah, kelihatan kan itu Coba kita lihat dari arah sini bro Kita lap dulu ya Kita lap dulu olinya Kita lap dulu Oke, kayak gimana Kita ulangin lagi Ini kita Dorong ke bawah Mohon maaf Videonya gerak-gerak Karena ini Gak ada yang pegang kamera Ya, saya sendiri Yang pegang kamera Sudah gini Biar gak ganggu itu busi Oke, kita lihat lagi bro Bagaimana sih Pergerakan dari si piston Nah, sudah mulai Sudah mulai bawa Oli Sudah parah banget Mengenai bak dan sebagainya Muncrat-muncrat Tapi muncratnya lewat sini ya Oke, terima kasih Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman Terima kasih Sudah support Like dan subscribe Share kepada teman-teman semuanya Dadah Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya